Selamat datang di Cari Sport, berikut adalah Total Energi BWF World Championship 2022, babak 16 besar, hari keempat. Jadwal pertandingan, hasil pertandingan. Berikut adalah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport. Terima kasih. Berikut adalah jadwal kejuaraan dunia bulu tanggis 2022, hari Kamis 25 Agustus 2022, dibuka dari ganda putra. Ganda putra Indonesia, Muhammad Aksan Hendra Setiawan, akan menghadapi ganda putra asal Jerman, Mark Lafmus, Marvin Seidel. Muhammad Aksan Hendra Setiawan saat ini berada di peringkat 3 dunia, sementara itu lawannya ada di peringkat 13 dunia, head-to-head, 4-1 untuk keunggulan Muhammad Aksan dan Hendra Setiawan. Pertandingan akan digelar di lapangan 4, kurang lebih pukul 8, dewat 15 menit BIB, live di Anyus TV. Di partai selanjutnya, masih di ganda putra, The Minions, Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjay Sukamulyo, akan menghadapi pasangan asal Inggris, Ben Lennon, St. Fendi. The Minions saat ini berada di peringkat 1 dunia, sementara itu lawannya ada di peringkat 17 dunia, head-to-head, 2-0 untuk keunggulan The Minions. Pertandingan akan digelar di lapangan 2, kurang lebih pukul 9, lewat 00 BIB, live di Anyus TV. Di partai selanjutnya ada Fajar Alvian Muhammad Rian Ardianto, yang akan menghadapi pasangan asal tuan rumah Akira Koga, Taichi Saito. Fajri saat ini berada di peringkat 5 dunia, sementara itu pasangan asal Jepang ada di peringkat 22 dunia, head-to-head, 2-1 untuk keunggulan Fajri. Pertandingan akan digelar di lapangan 3, kurang lebih pukul 10, lewat 00 BIB, live di Anyus TV. Di partai selanjutnya ada ganda campuran Rehal Naval Kusaryanto, Risa Ayu Kusumawati, yang akan menghadapi ganda campuran asal Korea, Seo Sungjai, Jai Yujung. Pasangan dari Indonesia saat ini berada di peringkat 44 dunia, sementara itu pasangan asal Korea ada di peringkat 6 dunia, head-to-head. Kedua pasangan belum pernah bertemu sebelumnya, pertandingan akan digelar di lapangan 4, kurang lebih pukul 10, lewat 00 BIB, live di Anyus TV. Di partai berikutnya ada ganda campuran Rino Frivaldi, Pita Hanning Tiasmentari, akan menghadapi pasangan asal Cina Wang Yilu, Wang Dongping. Rino Frivaldi, Pita Hanning Tiasmentari, saat ini berada di peringkat 18 dunia, sementara itu lawannya ada di peringkat 52 dunia, head-to-head, 1-0 untuk keunggulan, repeat. Pertandingan akan digelar di lapangan 4, kurang lebih pukul 11, lewat 00 BIB, live di Anyus TV. Partai selanjutnya ada Tunggal Putra, Tunggal Putra Jonathan Christie, akan menantang Wang Zuiwe dari Cina Taipei. Jonathan Christie saat ini berada di peringkat 7 dunia, sementara itu lawannya ada di peringkat 16 dunia, head-to-head, 4-7 untuk keunggulan Wang Zuiwe. Pertandingan akan digelar di lapangan 4, kurang lebih pukul 11, lewat 30 menit BIB, live di Anyus TV. Partai selanjutnya ada Tunggal Putra, Anthony Sinisuka Ginting, yang akan menghadapi pebulu tanggis asal Cina, Xi Yuki. Anthony Ginting saat ini ada di peringkat 6 dunia, sementara itu lawannya ada di peringkat 25 dunia, head-to-head, 0-6 untuk keunggulan, Xi Yuki. Pertandingan akan digelar di lapangan 2, kurang lebih pukul 13, lewat 30 menit BIB, live di Anyus TV. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport. Ayo terus dukung tim Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Terima kasih.